Adi Sabtomo menjawab Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam sehat Ini adalah kesempatan yang baik diantara kesempatan-kesempatan lain yang baik pula Talkshow Cyber Corner ini memberikan ruang tersendiri dari kemungkinan-kemungkinan Yang selama ini mainstream penyebaran ilmu pengetahuan dan pengalaman itu ada di kampus-kampus Nah sehingga zaman IT yang sudah berkembang seperti ini Itu membutuhkan informasi-informasi di lapangan Jadi di luar ruang format Nah di lapangan ini banyak sekali Namun demikian Informasi, berita, fakta, data yang ada di lapangan ini Kemudian seperti apa yang saya sampaikan diskusi dengan Pak Nurles Terkesan brutal Satu hal yang perlu dipahami oleh publik itu ya Nah yang konfesional itu begini Bicara di muka umum, di muka publik itu Kadang-kadang diartikan hanya pengertian sempit gitu ya Kalau seseorang berdiri di podium kemudian di depannya banyak orang Itu disebut di muka umum, di muka publik Padahal menurut pandangan saya Walaupun sendirian Tetapi kalau berada di ruang publik Tidak harus ada kerumunan Tidak harus ada gerombolan-gerombolan Itu sudah termasuk di muka umum Nah itu yang konfesional Nah kemudian masa IT seperti ini Yang perlu disadari bahwa ketika kita bicara Ketika kita bicara Ketika kita berperilaku Berucap, berlindah, berbuat Bahkan nyanyi pun Kalau sudah dimasukkan ke ruang publik Ruang cyber, ruang medsos Maka harus hati-hati Bahwa media sosial itu adalah ruang publik Nah di publik itu ada norma Nah kita kan berhadapan dengan norma Ada norma sosial Ada norma budaya Ada norma agama Ada norma hukum Karena itu Harus disadari pula bahwa Kalau kita bicara Misalnya bicara nih Kemudian di depan publik Harus tahu bahwa disana itu ada norma-norma Yang akan berhadapan dengan kita Nah mungkin juga Orang bicara Dan sebagainya Itu tidak paham Bahwa di media sosial itu Disana Itu bahkan melebihi jumlahnya ya Jumlahnya itu melebihi dari Ketika kita Bicara atau dibatuh di muka publik Yang secara kompresional Karena informasi Kata-kata kita Berita dan sebagainya Itu akan berantai terus Berantai terus Nah itu tidak mengenal ruang dampak Pula inilah yang perlu dipahami Sehingga harus ada ke hati-hatian Nah memang beberapa diantaranya Yang kita lihat Yang kita lihat Kalau diri yang kata-katanya Narasinya Itu saat langsung atau tidak langsung Itu menyentuh atau menubruk atau menabrak norma-norma yang saya sebut tadi Itu harus hati-hati Nah kalau nubruk Maka akan berhadapan penjaga norma sosial Akan berhadapan penjaga norma budaya Akan berhadapan dengan penjaga norma agama dan penjaga norma hukum Nah ini yang belum disadari Menurut pandangan saya Nah sehingga Langkah pertama Itulah yang harus dipahami dengan baik Nah itu yang perlu Nanti kita habiskan lagi sampai Mendalam ya Itu Mas Turis Saya kira memang semua Memahami dengan jelas Keterangan Prof. Hade ini Dan saya penasaran juga sih Prof. Hade Dengan dari penjelasan Prof. Hade ini Muncul satu pemikiran Apakah ada peraturan-peraturan Perkhusus mengenai Tata kerama di media sosial ini Atau memang kita Harusnya memang Sudah sebagai keluarga Indonesia Sebagai Raya Indonesia Memang harus sudah Berada dalam jiwa dan raga kita Dalam bertindak Itu memang Tertanam budaya-budaya Indonesia Sehingga Tidak menjadi kacau balau Tidak menjadi brutal Gitu Prof Itu lah Ya sebenarnya kan begini Tidak ada undang-undang pun ya Tidak ada undang-undang pun Yang mengatur tentang Cyber ini Misalnya undang-undang DTP gitu kan Kalau kita Menggunakan Indomation character Pada umumnya Itu akan pilihan kata-kata Pilihan narati Berilaku ucapan itu Akan baik Gitu ya Persoalannya adalah Kita ini merasa Kehilangan Jadi ada sesuatu yang hilang Nah sesuatu yang hilang itu adalah Ya Toto Promo itu Gitu ya Nah Toto Promo Itu ya Sopan Santun Udah unduh itu Itu hilang Nah Sekarang tinggal mengandalkan Keluarga Kalau dulu kita ya Zaman-zaman Seumur-umur saya ini Begitu keluar rumah Mau keluar rumah itu Sudah Toto Promo itu Sudah Jalan Terima Misalnya kita Kalau mau sekolah Sudah Berdoa Sampai di sekolah Kita Menjemput pak guru Bu guru Bahkan mengantar Seweda Kontelnya Seweda Dan seterusnya Dan Selain itu Adalah Di dalam Kelas itu Ada pelajaran Putih Bekerti Nah Inilah yang Ada sesuatu Yang hilang Yang harus perlu Direvitalisasikan Lagi Bahkan misalnya Ini Ini kritik ke dalam ya Saya selaku Akademisi Kadang-kadang Saya melihat Visi Peguatan tinggi Visi Paku khas Itu bagus semua Bahkan Di usungnya itu Berdasarkan nilai-nilai Pancasila Berdasarkan nilai-nilai Luhur Agama Dan seterusnya Itu bagus semua Tetapi Dalam proses Internalisasi Itu ya Dalam proses pendidikan Itu Pada saat Ujian Ya Pada saat Ujian Sb, SMP, SMA Bahkan Bahkan dokter Nah Gitu kan Itu tidak pernah Ditahgir janjinya Mengenai Internalisasi Nilai-nilai Apakah nilai-nilai Itu sudah Terinternalisasi Kemudian Kalau sudah Terinternalisasi Kemudian Kapan Mengekspresikan Kapan Mengeksternalisasikan Buktikan Contoh Bahwa Anda ini Berpikir Berilaku Berbuat Berpindah Based on D Nah Nilai-nilai yang bagus tadi Nah yang dikejar adalah Jumlah pengetahuan Oleh karena itu Banyak orang yang Pinter-pinter Tetapi tidak berbudaya Pinter-pinter Tetapi tidak bertoto promo Nah inilah yang kita Jumpai di Medsos Nah ini lembaga pendidikan Harus Paham betul Bahwa Yang ditahgir itu Bukan pengetahuannya Saja Tetapi Tokokromonya Unggah-unggah-unggahnya Sopan Samponya Nilai-nilai Indonesia Karakternya Itu ditahgir Nah gitu Nah sehingga Ini menjadi Renungan kita Bersama Mudah-mudahan Dengan Korum-korum Seperti ini Kita Tahu Kita sadar Oh itu yang hilang Itu yang kita hilang Tidak sadar Makanya Orang-orang yang Berumur-umur Seri saya ya Lima tahun Sebelum dan Sudah saya ini Umumnya ya Kurangnya baik-baik Siap 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 Menarik Prof Dari penjelasan Prof Ad Prof Ad Guru saya ini Menurut Prof Ad Apa saja sih Kira-kira yang perlu Dilakukan oleh Pemangku Kebijakan Agar publik Dapat Beraktivitas Di Sarana Di ruang Siber Tetapi Tetap Sehat Ruang Siber Bersih Dari Polusi Kalau istilah Pak Jokowi Bagaimana Prof Ad Pendapat Ya baik Saya mundur Sebentar Sebelum Sampai Kesikul Memang Memang Kejahatan-kejahatan Ini Kita Harus Mencermati Pertama Adalah Pertama Adalah Mengenai Kemampuan Berakta Seseorang Itu Memang Meningkat Jadi Dari Itu Saya Pernah Nonton Film Itu Mengajarkan Kepada Publik Di seluruh Dunia Ada Seorang Pemuda Yang Mengaca-aca Data Perbankan Pada Bank Perbentuk Dan Ngaca-ngacanya Itu Justru Di ATM Setempat Dan Dia Tidak Lari Ketika Sapan Datang Polisi Datang Dia Seakan-akan Jadi Satria Ya Itu Yang Mengaca-aca Saya Kemudian Dihukum Setelah Dihukum Di penjara Juga Dia Masih Ngaca-aca Lagi Nah Ternyata Ketahuan Motifnya Motivasinya Dia Mengaca-aca Data Perbankan Itu Menjadi Pegawai Di Bank Setempat Kalau Menggunakan Persyaratan Administrasi Dia Tidak Akan Menjadi Bank Menjadi Pegawai Bank Nah Dia Justru Menantang Bahwa Ahli Ahli IT Yang Ada Di Bank Itu Silahkan Memprotek Data-datanya Diprotek Secanggih Mungkin Tapi Nyatanya Juga Bisa Dibongkar Oleh Anak Yang Dimaksud Nah Akhirnya Anak Yang Dimaksud Itu Diterima Menjadi Ahli IT Di Bank Yang Dimaksud Ini Ada Motivasi Tersebut Tetapi Yang Perlu Ditandani Adalah Yang Ditandani Itu Kalau Kemampuan IT Nanti Itu Saling Mengungguli Ya Pada Tahun Berikutnya Berubah Terus Karena Akal Ini Berubah Terus Oleh Sebab Itu Dicegah Model Apapun Ya Kalau Hukum Ya Perspektifnya Hukum Pakai Undang Cyber Gitu Ya Tetapi Kalau Otaknya Si Manusia Itu Tidak Didandani Itu Akan Bermunculan Banyak Seperti Hitung-hitungan Yang tadi Sudah Disampaikan Pak Nulis Gitu Ya Jadi Yang Perlu Diperbaiki Adalah Orangnya Manusianya Itu Nah Sehingga Kalau Tidak Secara Silmutan Tidak Secara Silmutan Manusianya Itu Tidak Didandani Direvisi Di Perbaiki Karakternya Maka Sia-sia Belakai Nah Kemudian Kalau Seperti Tentangan Pak Nus Sampai Pak Jokowi Itu Sampai Turun Rembok Turun Rembok Itu Diturunkan Berarti Perhatikan 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 Pak Presiden Bagus Karena Itu Menjadi Keluhan Masyarakat Luas Nah Oleh Karena Itu Presiden Sudah Seperti Itu Ya Ayo Bareng Mendandani Dari Segi Normatifnya Itu Tadi Tadi Bilang Dari Segini Manusianya Atalnya Ini Budi Bekertinya Nah Itu Yang Perlu Ditantari Nah Oleh Karena Itu Peterlibatan Beliau Beliau Yang Punya Kompetensi Dan Kewenangan Sesara Kelembagaan Itu Beruntuk Bareng Gitu Ya Misalnya Ya Di Atas Sana Ada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Ada Kementerian Maintain Info Ada Kementerian Dalam Negeri Dan Yang Terkait Tentu Polri Itu Harus Menyusun Seperti Apa Yang Dikata Pak Surya Tadi Tapi Sebaik Dan Sekompet Aturan Itu Kalau Manusia Itu Akannya Mesti Mencari 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 Jelas Jelas Itu Sehingga Kita Juga Perlu Khawatir Bahwa Itu Tidak Menurung Kalau Secara Bersama Sama Mendandani Manusia Itu Nah Bapak Ibu Sekalian Begini Kalau Dalam Perspektif Budaya Hukum Cara Mendandani Mendandani Manusia Itu Budaya Hukum Itu Sering Diartikan Dari Bahasa Inggris Culture Pada Saya Melihat Ada Perbedaan Antara Culture Dan Budaya Budaya Itu Bahasa Sanskrit Bahasa Sansekerta Itu Dua Kata Budi Dan Daya Budi Itu Maksudnya Berakal Baik Daya Itu Kekuatan Berakal Oleh Sebab Itu Penanaman Budi Jadi Kalau Ada Teman-teman Adik-adik Kita Kawan-kawan Itu Namanya Budi Itu Maksudnya Membawa misi Supaya Berpikir Baik Kalau Berpikir Baik Nah Mendrive Perilaku Mendrive Toko Koromo Itu Akan Mewujudkan Perilaku Yang Baik Nah Kalau Perilaku Yang Baik Maka Akan Berbuah Perilaku Baik Menjadi Budaya Budaya Hukum Nah Apa Yang Terjadi Di Meksos Ini Yang Terjadi Kegaduan Ya Toh Kegaduan Yang Kegaduan Terus Menos Akan Berimplikasi Pada Politik Akan Berimplikasi Pada Hukum Karena Saling Melapor Tetapi Kegaduan Itu Itu Hasil Dari Perbuatan Entah Itu Ucapan Perilaku Perbuatan Ucapan Perilaku Perbuatan Dan Pilihan Kata-kata Dan Narasi Diksi Dan Seterusnya Itu Itu Disitir Oleh Pengetahuan Ada Pengetahuan Yang dimiliki Orang Yang dimasuk Nah Karena Pikirannya Sudah Penuh Mungkin Lebih Banyak Dibanding Yang Baik Pengetahuan Maka Yang keluar Ini Adalah Tunggu Momentum Jahat Momentum Benci Momentum Yang lain Yang Negatif Nah Oleh sebab Itu Dalam Perspektif Budaya Ini Ya Juga Harus Dibandani Nah Kalau Kita Larikan Ke Budaya Hukum Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Sampaikan Bahwa Manusia-manusia Ini Kalau Berucapkan Sudah Sudah Dibuatan Berucap Bertindak Berbuat Menulis Di Dalam Media Sosial Yang Sudah Melampaui Batas Dari Pendekatan Konfesional Karena Itu Akan Menyebar Bebas Ruang Dan Waktu Bahkan Sampai Seluruh Duya Menyelimuti Planet Ini Oleh sebab Itu Kalau Pilihan Kata-katanya Sesuai Dengan Pikiran Negatifnya Maka Kan Berhadapan Dengan Norma Hukum Nah Norma Hukum Yang Dikuatkan Tadi Undang Undang Cyber Tadi Nah Itu Kita Harus Menyelekan Situasi Kondisi Yang Serba IT Ini Ini Memang IT Digunakan Oleh Orang Yang Menggunakan Oleh Orang Yang Tidak Menenang Ruang Dalam Waktu Batas 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 Administrasi Ini Ancaman Nah Saya Sependapat Kalau Membuat Undang Undang Cyberlaw Tetapi Manusianya Khusus Indonesia Harus Perbagi Dari mana Ya Pendidikan Lagi Pendidikan Itu Diartikan Jangan Penyampaian Pengetahuan Pendidikan Itu Karakter Indonesian Character Kita Sia-sia Saja Kalau Mengatakan Indonesian Character Is Lima Prinsip Five Principles Papua Pancasila Itu Tidak Diimplementasikan Nah Sebelum Diimplementasikan Itu Diinternalisasi Nah Oleh karena itu Peran penting Dari Lembaga Pendidikan Formal Maupun Informal Tapi Informal Dari keluarga Saya yakin Kalau dari keluarga Masih berjalan Cuma Anak-anak Sekarang Ini Begitu Keluar Di luar Sana Nanti Yang terjadi Yang terjadi Sehingga Tidak Terkontrol Nah Kemudian Di ruang-ruang Pendidikan Ini harus Di Redefinisi Lagi Atau Diberikan Secara Baik-baik Dan meruas Bahwa Kalau kita Menyelenggarkan Pendidikan Itu karakter Kalau Penyampaian Transfer of knowledge Itu Ya Pembelajaran Itu Nah Coba kita Amati Kebelakangan Coba Pendidikan Itu Yang kurang Nah Jadi Inilah Rohnya Yang Dibantani Nah Saya jadi Ingat Ketika Yaman Yaman Lama Yaman Perdebar Itu Manusia Seutuhnya Itu loh Pas Nulis Itu Manusia Seutuhnya Ya Lahir Batin Batin Itu Yang Sekarang Bilangan Kalau Kita Menggunakan Permen Waktu itu Mungkin Sejak 98 Nah 98 Itu Demokrasi Demokrasi Apa Kalau Saya bilang Demokrasi Berbudaya Wix Wix Culture Indonesian Culture Gitu Nah Gitu Mas Ya Ketemulah Jawabannya Yang Budaya Ngomong Budaya Budaya Ngomong Budaya Hukum Yang Hukum Ngomong Budaya Nanti Akan Ketemu Nanti Jadi Isinya Cyber Law Itu Adalah Intercept Yang Dari Berbagai Ahli Ahli Itu Pasti Bagus Itu Misalnya Gaya Baik Luar biasa Ngomong Budaya Hukum Nah Saya ingin Mendapat Tangkapan Dari Profesor Ade Dari Apa yang Disampaikan Oleh Profesor Surya Mengenai Budaya Hukum Cyber Dan Juga Perlunya Membangun Sebuah Apakah Perlunya Membangun Rumusan Etika Dalam Bermedia Sosial Sehingga Bersih Luang Cyber Dari Perlaku Yang Brutal Tadi Prof Demikian Prof Terima 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 Ini Kadang-kadang Juga Sedikit Rancu Rancunya Begini Etika Ini Sebenarnya Tidak Perlu Ditulis Artinya Dihukumkan Tetapi Itu Hidup Di dalam Pribadi Masing-masing Nah Tetapi Sudah Banyak Memang Ada Kode Etik Kode Etik Profesi Dan Bahkan Tadi Usul Bahwa Di Ruang Saber Ini Diberikan Code Of Etik Itu Baik Baik Juga Untuk Mengkristalkan Etika Etika Yang Sebenarnya Ada Di Dalam Hati Orang Perorangan Saya Ya Setuju Sajalah Itu Baik Karena Untuk Mengatasi Serangan Cyber Yang Memang Berkesan Brutal Brutalnya Itu Tidak Saja Dari Masyarakat Indonesia Sebagian Masyarakat Keluarga Indonesia Berkumpul Menjadi Kampung Dunia Jadi Masyarakat Di negara Negara Asing Juga Punya Kemampuan Yang Sama Jangan Jangan Mereka Jaringannya Kan Gitu Nah Gitu Itu Yang Pertama Memang Dalam Penanganan Sebuah Kasus Kejatan Cyber Ini Tidak Bisa Dengan Serta Merta Digunakan Pendekatan Sendirian Hukum Nah Gitu Ya Tetapi Harus Menyapa Dengan Pendekatan Pendekatan Yang Lain Dia Harus Disistem Nah Sehingga Produknya Adalah Sebuah Sistem Penanganan Cyber Crime Gitu Jadi Tidak Berjalan sendiri Itu Pertama Yang kedua Memang Saya Konsen Dengan Pendekatan Budaya Hukum Kadang-kadang Ini adik-adik Dan mahasiswa-mahasiswa Kita Ini S1 S2 S3 Itu Seringkali Memunculkan Konsep Budaya Hukum Dari Rekan Saya Dari Amerika Masih Friedman Tapi Perlu Diingat Juga Bahwa Budaya Hukum Friedman Itu Pelahir Karena Hasil Perlipian Beliau Beliau Itu Adalah Seorang Hakim Mendasarkan Pada Pluralisme Yang Ada Di Amerika Nah Pluralisme Di Amerika Itu Berbeda Dengan Pluralisme Yang Ada Di Indonesia Kalau Disana Keragaman Itu Berdasar Kehadiran Orang Atau Kelompok Orang Dari Luar Amerika Nah Maka Disitu Muncullah Individualisme Nah Kalau Indonesia Budaya Hukumnya Itu Komunal Tadi Sudah Disebut Beragam Komuniti Dari Sabang Sampai Merode Dari 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 Negeri Kepuluan Ini Ini Masing-masing Punya Budaya Hukum Tetapi Kalau Kita Konsen Dengan Budaya Tadi Budaya Itu Baik Itu Ya Karena Arti Katanya Adalah Budi Dan Daya Kekuatan Akal Berpikir Baik Nah Oleh sempat Itu Kalau Otak Kita Dikuasai Dengan Pikiran Baik Pengetahuan Yang Baik Dikuasai Ya Wilayah Dominasi Ini Baik Maka Tinggal Nunggu Eksternalisasi Atau Ekspresi Dari Pengutuan Baik Itu Pasti Ngomongnya Baik Tuturnya Baik Pilihan Kata-kata Baik Narasinya Baik Nah Sehingga Rangkaian Apa yang Saya katakan Itu Itu Tidak Menguasai Medsos Sekarang Ini Nah Medsos Ini Kan Tadi Disebutkan Wah Ini Saling Membuli Saling Membenci Dan Sebagainya Nah Ini Walaupun Sebenarnya Jumlahnya Jumlahnya Tidak Begitu Banyak Sebenarnya Tapi Karena Dia Menguasai Medsos Menguasai Media Publik Nah Karena Indonesia Wajahnya Seperti Itu Wajahnya Seperti Itu Nah Pada Saat Yang Sama Warga Kita Atau Saudara-saudara Kita Itu Sedang Sensitif Sehingga Informasi Berita Fakta Ya Bukan Fakta Kalau Begitu Ya Informasi Berita-berita Hoks Tadi Yang Tidak Berdata Tidak Berfakta Itu Dimunculkan Nah Kekeliruannya Bukan Salah Kekeliruannya Adalah Warga Masyarakat Kita Juga Sensitif Maka Pertanyaannya Adalah Kok Mudah Sensitif Ya Padahal Itu Hoks Akan Gitu Ya Nah Itu Hoks Nah Sehingga Yang Terjadi Adalah Kegaduan Di Medsos Nah Terus Saya Sering Melihat Di Youtube Juga Itu Ya Tetapi Saya Sudah Genug Karena Berita-beritanya Banyak Yang Tidak Bisa Dipercaya Nah Oleh Karena Itu Saya Pegang Dua Kata Pertama Adalah Pertama Adalah Kalau Tidak Sependapat Ya Saya Tidak Punya Kepentingan Saya Tinggalkan Kalau Punya Kepentingan Kok Seperti Itu Ya Tambah Saya Hubungi Yang Persangkutan Konfirmasi Benar Enggak Ada Enggak Datanya Faktanya Kan Gitu Nah Kalau Tidak Ya Kita Jangan Seperti Lagi Nanti Akan Berujung Kepada Laporan Nah Sensitivitas Semarga Masyarakat Indonesia Tapi Biasanya Di perkotaan Ini Memang Sensitif Sudah Lapor Nah Tadi Saya Sepakat Bahwa Ujuran Kebencian Kemudian Yang Persangkutan Merasa Dijujar Nah Gitu Ya Kemudian Disindir Tanpa Data Mestinya Bukan Pake Orang Lain Yang Melaporkan Karena Ini Sebuah Kualitatif Bagaimana Sebuah Serangan Yang Sifatnya Kualitatif Dicoba Dijelaskan Kepada Orang Lain Maaf Ini Pengacara Misalnya Dengan Menjelaskan Versinya Pengacara Nah Sehingga Berbunga Bunga lah Itu Pilihan Kata-katanya Sehingga Menimbulkan Cabang-cabang Kebencian Kata-kata Yang menimbulkan Kebencian Nah Kesimpulannya Ya Dari Saya pada Kesahpatan Ini Memang Kejahatan Cyber ini Kalau di Negeri lain Sudah Banyak Sudah banyak Kalian Indonesia Sedang Ngetrend Sebenarnya Itu adalah Kejahatan-kejahatan Konfesional Tetapi Menggunakan Nah Itu Menggunakan Kemampuan IT-nya Kemudian Menggunakan Perangkat IT-nya Dan Bebas ruang Dan waktu Bisa Dijepe Dari Negara Manapun Nah Itu Nah Oleh sebab Itu Kita Secara Bersama-sama Ini Kepentingan Bersama Penyelesaian Dan Managerialnya Itu Tidak Harus Satu Poin Dari Kepolisian Kalau Membuat Rancang undang-undang Ayo Dikutup Bareng-bareng Dari Semua Lini Sehingga Menjadi Sistem Tata Kelola Kejahatan Sektor Begitu Itu Pandang Itu Mas Nuris Baik Prof Luar biasa Satu frekuensi Ini Prof Ade Sama Prof Sudi Kalau Satu frekuensi Kita diskusi Lagi Nanti Selanjutnya Kita Perlu Closing Statement Juga Dari Prof Ade Yang Dengan Gagasan Gagasan Yang Selalu Saya baca Sebetulnya Tentang Tentang Budaya Hukum Dan Saya Pelajari Dan Beliau Ini kan Guru Saya Jadi Saya Memahami Secara Agak Mendalam Tentang Budaya Hukum Silahkan Prof Baik Terima kasih Ya Memang Saya Menerbuni Dan Berbasis Budaya Itu ya Kalau Budaya Kita Ketan Hukum Ya Budaya Hukum Kalau Pertumbangan Peradaban IT Budaya Hukum Cyber Atau IT Itu Wilayah Konsep Konsep Yang Saya Kembangkan Nah Ini Pertemuan Pertemuan Seperti ini Tadi Sudah Saya Katakan Bahwa Masyarakat Itu Haus Informasi Dan Informasi Itu Melihatkan Di planet Ini Itu yang Butuh Yang Dibutuhkan Oleh Wadah Masyarakat Sehingga Salurannya Itu Tidak Saja Kepada Yang Mainstream Sekolah Sekolah Tetapi Model Model Jumpa ID Seperti Melah Sehingga Saya Juga Mengatakan Apresiasi Masyarakat Tinggal Milih Sekarang Sudah Digelar Informasi Yang Sebanyak Ini Melalui Pilihan Pilihan Media Nah Sekarang Tapi yang Kita Bicarakan Adalah Penggunaan Media Itu Tadi Kita Sudah Jawab Selama Dua Jam Ini Tetapi Saya Juga Ingin Mengingatkan Karena IT ini Sifatnya Kemahiran Sifatnya Itu Keterampilan Pada Pada Titik Tertentu Kita Sudah Menjaga Tapi Ada Orang Yang Berupaya Melebihi Kami Pemahiran Keterampilan Dari Penjaga Itu Sendiri Pernah Suatu Jadi Ingat 14 Hari Atau 10 Hari Sebelum Saya Mengajari Pertemuan Di University Of California Sana Itu Pernah Saya Diajak Kumpul 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 Itu Membahas Mengenai Salah Satu Notary Singapur Yang Menyeber Ke Indonesia Ya Ini Berarti Sudah Cyber Nah Salah Satu Teman Yang Ada Di Ruangan Itu Nyampaikan Menyampaikan Kemampuan Cybernya Walaupun Nah Gini Walaupun Ruangan Cyber Itu Ditutup Bahkan Kami Bisa Membuka Itu Orang Bidang Begitu Nah Apalagi Kemampuan Individual Yang Pada Umumnya Nah Oleh Sebab Itu Saling Mengungguli Tingkat Kemahiran Saling Mengungguli Tingkat Keterampilan Satu Tingkat Tidak Tidak Tingkat Itu Akan Di Kejatuh Menerus Nah Yang kita Bandani Memang Selain Hukum Untuk Menjerat Tetapi Juga Memang Karakter Itu Sendiri Supaya Berkurang Itu Perinstatement Saya Dan Mudah-mudahan Pertemuan Sejenis Itu Bisa Ditampilkan Lagi Sehingga Masyarakat Luas Itu Bisa Menikmati Informasi Gagasan Gagasan Yang Tergelar Di Permukaan Planet Ini Terima Kasih Sehiap Profesor Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima Kasih Telah Menyimak Adis Sabtomo Menjawab Sampai Jumpa Pada Jawaban Berikutnya Jangan Lupa Subscribe Like Lonceng Dan Share